Tim penyedik Satgas Anti Mafia Bola kembali menetapkan 6 nama sebagai tersangka baru dalam kasus pengaturan skor pertandingan bola tahun 2018. Kini total ada 11 nama yang terdaftar sebagai tersangka, 5 diantaranya sudah ditahan. Dalam 2 hari, tim Satgas Anti Mafia Bola terus mengumumkan nama-nama tersangka baru dalam kasus pengaturan skor pertandingan bola tahun 2018. Selasa siang, satu orang berinisial ML kembali diterapkan sebagai tersangka dan berhasil ditangkap. ML yang diketahui sebagai staff direktur perunggasan basit PSSI diterapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Selain lalu, tim Satgas Anti Mafia Bola juga menetapkan 5 orang tersangka, diantaranya berinisial P, CH, MR, DS, dan VW. VW sendiri saat ini berstatus sebagai Tahanan Kejaksaan Negeri Setuara Jawa Timur sebungan dengan kasus korupsi PDAM Jawa Timur. Berkaitan dengan peran daripada tersangka ML ini alias PM adalah mengatur atau mafia mengatur pertandingan. Artinya gini, mengatur pertandingan itu. Saat pertandingan itu dilakukan, dia yang mengatur tambahan waktu, yuritain berapa, kemudian ada kartu kuning merah atau apa itu ya. Ada di situ semua, dia mengatur. Dengan harapan apa yang menjadi tujuan dia tercapai. Sementara itu, di Surabaya, Jawa Timur, tim Satgas Mafia Bola menggelidah kantor ASPROF PSSI Jatim di Surabaya serasa siang. Tiga orang tim Satgas Mafia Bola menggelidah kantor ASPROF PSSI Jatim di jalan ketampon Surabaya. Selama penggelidahan, pihak Satgas Mafia Bola enggan untuk diambil gambarnya. Penggelidahan sendiri berlangsung selama kurang lebih satu jam. Menurut Sabrina, staf ASPROF PSSI Jatim, kedatangan Satgas Mafia Bola Mabes Polri ini merupakan kedua kalinya. Dalam penggelidahan kali ini, tim mencari berkas pertandingan sepak bola di Jawa Timur, yakni Liga 3 serta hasil Piala Suratin tahun 2009. Dari Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur, tim INews melaporkan. Jawa Timur, tim Piala, tim Piala. Sampai jumpa. Jawa Timur.